Terima kasih Ini saus tiram, 2 sendok Bawang merah, bawang putih Yang saya sudah ulek seperti ini Bawang putihnya 3, bawang merahnya 3 Ini nanti Segini aja untuk variasinya Kemudian disini ada Olive oil atau minyak saitun 2 sendok makan untuk tanggang Dan untuk nabur Ini kecap asin Penyedap rasa Dan ini oregano Di alfamart, indomaret Atau di supermarket juga ada ya Kalau tidak ada juga tidak apa-apa Kemudian ini Peter Sally untuk nanti Penaburannya, oke sekarang saya akan Buat dulu ayam panggangnya Ayamnya dipotong Coba 3 bagian Ini kita beli Ayam dadanya Bagian dadanya Kalau Dan era tidak ada Beli ayam utuh Kemudian kita ambil dadanya Dan saya pakai Ini adalah lada hitamnya Kenapa lada hitam? Supaya dia punya Aromanya lain Tapi kalau Di daerah Ibu-ibu tidak punya lada hitam Pakai lada putih juga tidak apa-apa Pakai garam sedikit ya Biar dia gurih Sekarangnya segini aja ya Jangan banyak-banyak Karena nanti Di sausnya Ada garam juga Sekarang kita panggang Tapi jangan banyak besar Untuknya saya taruh di Ini Kalau tidak punya minyak saitun Bisa pakai minyak goreng Juga tidak apa-apa Kalau pakai minyak saitun Seperti ini Sangat bagus untuk Orang Lagi diet Yang punya kolesterol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah seperti ini Kita angkat ya Angkat Dan kita akan bikin Bumbunya Saya akan tumis Bumbunya Ini minyak sisa tadi Ini Olive oil Atau minyak saitun Kalau tidak ada Pakai minyak goreng saja ya Ini bawang merah Bawang putih tadi Yang sudah dihaluskan Kemudian Masukkan ke mirinya Saus tiramnya Saus tiram Ini tadi Saus tiram 2 sendok Kecat asin Kecat asin Lada bubuk Oke Saya taruh Air Kemudian Masukkan Oregano 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 yang dibotol kering Seperti ini Oke 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 Halo Sudah-sudah Sudah-sudah Tidak punya oregano Juga tidak apa-apa Tetap masih bisa buat Supaya warnanya cantik Kita pakai kecap Manis sedikit Kecap manisnya Kita pakai sendok Biar tahu ya Kita pakai 2 sendok Kita masukkan penyedap Rasanya Kita jangan pakai garam Dulu ya Karena Saus tiram Sama Kecap asin Sudah asin Kita rasa dulu Oke Sudah cukup Gwosok pakai garam lagi Sekarang kita masukkan Ayamnya Lihat ayamnya Masih berair Tandanya juicy Kita bikin sausnya Sampai agak kering Saya masukkan bawang Ini bukan bawang bombay Bawang merah yang agak besar Tapi Kalau mau pakai bawang bombay Juga enak Ini daun piper serinya Saya masukkan Ijo-hijo nya Oke Sangat cantik Saya masukkan semua saja Kalau bawang bombay Ditaruh Jangan lama-lama ya Sebentar saja Diangkat Jadi waktu kita makan Masih rasa manis Oke Sekarang saya matikan kompor Saya akan membuatkan kompor Saya akan membuatkan kompor Saya akan membuatkan kompor Saya sajikan bersama kentang rebus Yang sudah saya rebus Yang sudah saya rebus Kemudian disajikan bersama-sama dengan ayam ini Sangat cocok Sangat nikmat Sangat baik juga untuk orang yang lagi diet Karena pakai minyak saitun Kiranya ayam Oke bye God bless you Sampai jumpa di channel berikutnya Sampai jumpa di channel Sampai jumpa di channel